Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Nama Siti Sarah diabadikan kepada Dewan Rumah Anak Jatim Pembergian penyait terkenal Aliharham Siti Sarah pada August tahun lalu Sememangnya memberi kesan mendalam kepada ahli keluarga Rakan artis dan juga peminat Baru-baru ini pergonsian suaminya Sueb Sepatu Menjadi perhatian apabila nama istri tersinta diabadikan di ruangan sholat dan dewan sebuah rumah anak yatim Baitul Sakina Pelebuhan Kelam Menuruti pergonsian itu Sueb memberitahu arwah Sarah Pernah mengulurkan sumbangan bagi pembinaan ruangan sholat dan dewan serbaguna di rumah anak yatim itu pada Julai tahun lalu Hari ini 12 Mac Semalam kali kedua datang ke Baitul Sakina Tetapi bersama mentua dan anak-anak Kali pertama datang ke sini pada 25 Julai 2021 bersama arwah istri tercinta Dalam video yang dikongsikan itu Sueb hadir ke dalam anak yatim berkenaan bersama anak-anaknya serta ibu bapak mentuanya Kata Sueb lagi hasrat Sarah untuk melihat ruangan sholat dan dewan tersebut tidak kesampaian Arwah sangat menyumbang sebab melihat ruangan sholat dan dewan ini untuk kegunaan anak yatim serta orang berkampung berhampiran Tetapi hari ini bila semuanya sudah siap arwah sudah pergi selama-lamanya Lebih sebab di akhir pengungsian itu Sueb turut mengucapkan terima kasih kepada arwah istrinya karena mengajar tentang sedekah Syukur terima kasih karena mengajar saya tentang sedekah dan yakin dengannya Semoga pahala terus mengalir untuk anak Mudah-mudahan akan selalu bawa anak-anak ke sini Ini lokasi terakhir kita dating sayang Semoga ada pengajaran yang boleh kita ambil katanya